wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala sayyidil mursaleen sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma salli ala nuri al-anwar wa siri al-asrar wa tiryakil aghyar wa mifta'i babil yasara sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar ajajan ni'amillahi wa ifzalihi sallallahu ta'ala fi muhkam kitabih laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat wa qala sallallahu alihi wa alihi wa sallam qullu ummati yadkhulunal jannah illa man abad ila faman ya'ba ya rasulullah yang saya hormati yang saya muliakan kepada segenap pengurus dan pembina daripada yayasan Baitul Rahim Al-Mukarram wa al-mukhtaram Bapak Haji Indang Suriyana Bapak Haji Khairuddin Muhtar Bapak Dr. Randas Haji Dasril Hasbullah Bapak Haji Ijam Syafi'i Bapak Ustad Purwanto Bapak Ketua RW Wali Santri dan segenap panitia penyelenggara peringatan maulid Nabi Musar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah s.w.t Alhamdulillah pada hari ini kita terpilih menjadi tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadirnya kita di tempat ini disebabkan oleh Nabi Muhammad karena hari ini kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad memperingati lahirnya Nabi Muhammad merupakan tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat terbaik umat yang dimuliakan oleh Allah Malaikat Jibril alaihi wa sallam pernah datang kepada Nabi Muhammad biasanya kalau Malaikat Jibril datang hadap Nabi Nabi selalu bertanya Ya Jibril ada sesuatu dari Allah atau apa yang kau bawa dari Allah dijawab oleh Malaikat Jibril benar ya Rasulullah pertama aku menyampaikan salam dari Allah untukmu Ya Rasulullah yang kedua aku membawa pesan dari Allah bahwa Allah sudah memujimu dengan ucapan sesungguhnya engkau adalah manusia terbaik ketika Nabi Muhammad mendengar bahwa Allah memuji Nabi Muhammad dengan ucapan manusia terbaik Nabi tidak nampak wajah bahagia dan bangga beda dengan kita kita kalau di alam orang aja apalagi yang alam orang gedean oh cerita kesana kemarin kadang-kadang senyum sendiri ketawa sendiri tapi Nabi tidak sampai Malaikat Jibril alaihi wa sallam kembali bertanya Ya Muhammad kenapa kau tidak nampak bahagia dan puas apa jawab Malaikat apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bagaimana aku puas kalau cuma aku sendiri yang dipuji oleh Allah aku ingin agar umat kubur ikut dipuji oleh Allah turun firman Allah yang berbunyi kamu sekalian adalah umat yang terbaik siapa umat yang terbaik kita umat Nabi Muhammad dengan catatan dengan syarat takmuru Nabil Ma'ruf selalu menganjurkan kema'rufan menganjur dan mengajak orang berbuat baik watan hauna'anil munkar mencegah kepada saudara-saudara kita daripada perbuatan munkar perbuatan yang dilarang oleh Allah yang ketiga tetap dalam kondisi beriman kepada Allah saudara-saudara hadirin biasanya kalau kita cerita tentang Amar Ma'ruf Nahim Munkar orang-orang awam pikirannya lain itu Amar Ma'ruf Nahim Munkar kan bukan tugas saya itu tugas ustad tugas FPI tugas KIAI tugas Habib tidak saudara-saudara ini ayat diturunkan oleh Allah bukan untuk ustad bukan untuk KIAI bukan untuk Habib bukan untuk FPI tapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad yang ingin menyandang gelar titel sebaik-baiknya umat lalu bagaimana saya bisa beramar Ma'ruf Nahim Munkar sedangkan saya orang biasa saya ibu rumah tangga saya bapak di dalam rumah tangga saya pegawai biasa Allah menganjurkan kita beramar Ma'ruf Nahim Munkar sesuai dengan kemampuan seandai kata ibu sebagai orang tua bapak sebagai suami pimpinan rumah tangga ya Amar Ma'ruf Nahim Munkar kepada keluarga kita kepada anak dan istri kita dengan cara apa? apa sebuah pentungan? tidak perlu cukup dengan satu ayat yang sering kita dengar selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka Syedina Abdullah bin Abbas rahimahumullah menafsirkan ayat ini dengan dua hal adibuam wafakihuhu kalau mau menyelamatkan keluarga dan diri daripada siksaan api neraka ibu-ibu ibu mau ngaji mau ngomong mau dapat ilmu atau mau sia-sia emang setan paling gak suka orang ngaji maaf setan kalau ada orang ngaji itu dipalingkan pikirannya ngobrol makanya pengajian sekarang ilmunya sedikit ketimbingannya banyak seragamnya banyak betul makanya ibu-ibu yang aktif pengajian maaf-maaf coba kita tanya rukunnya sholat gak tahu caranya butuh gak tahu kenapa? ya gitu lah memang setan tidak suka dengan pengajian karena kata setan apa? ini kalau gak saya godain besok kartu saya kebongkar betul makanya tolong perhatikan kalau pengajian ya simak baik-baik ya cari ustad-ustad yang ngaji ustazah-ustad yang ngaji bukan yang banyol kalau yang banyol kita bohong sama nabi betul ini peringatan maulib artinya apa? takbiman watakriman disini Muhammad menghormati memuliakan mengagumkan lahirnya nabi Muhammad kita harus khusyuk kita harus konsentrasi seperti kita sholat sholat begitu kita takbim kepada Allah dan watakrim kepada Allah memuliakan Allah gak boleh guyon gak boleh ketawa sholat kalau ketawa batal gak? goyang-goyang batal gak? sama dengan ngaji kalau ngaji kita gak konsentrasi kita gak dapat apa-apa hari ini jadi mohon diperhatikan ini perlu buat kita semuanya saudara-saudara jadi menyelamatkan keluarga ini cukup dengan dua pertama ada ahlak yang kedua pemahaman agama terus terang anak-anak kita ini sekarang sudah jauh dari adab contohnya cium tangan udah gak pakai hidung pakai jidat pakai pipi padahal ibunya normal bapaknya normal masa hidungnya pindah ke pipi pindah ke jidat kadang-kadang perbuatan anak ini dibiarkan oleh ibu biarin aja dah yang penting lo makan yang penting lo sehat akhirnya anak kita sampai tua tidak tahu bagaimana cara menghormati ibu yang melahirkan bapak yang menjadi bapaknya kenapa? peradaban Nabi Muhammad sudah tidak ada di tengah-tengah kita dan keluarga kita kita lebih bangga dengan peradaban barat gaya-gaya barat padahal kita masih tinggal di kampung makanan kita gak jauh dari jengkol makanan kita gak jauh dari makanan-makanan yang biasa kita makan lalap sambal tapi gayanya polanya seperti orang barat seolah-olah ajaran islam itu kotor ajaran islam itu kuno ajaran islam itu terlambat yang maju itu barat salah orang barat kenal cuci muka dan gosok gigi baru 312 tahun ada yang mengatakan 2-316 tahun tapi Nabi Muhammad ngajarin kita 15 abad yang lalu duluan mana kira-kira kita diajar bagaimana bersuci bagaimana cara membersihkan kotoran di gigi bagaimana caranya mencuci muka bagaimana cara mandi bagaimana cara membersihkan daripada hadas besar dan kecil itu 15 abad yang lalu barat gak kenal orang barat cuman menang mancung hidungnya mancung makanya seperti kucing biru kulitnya putih tapi dalamnya kotor di Australia itu di Australia negara mayoritas Kristen bahkan ada Yahudinya dia sudah memakai cara-cara bagaimana bermasyarakat cara Islam dia ambil itu bu jam 5 sore belum maghrib ada orang masang paku kedengeran suaranya sama tetangga duk 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 10 menit pulisi datang anda telah mengganggu ketertiban tetangga coba di kita jangan jam 5 jam setengah 12 motor dikencangin nanti kalau ditegor apa duit-duit gua kampung-kampung gua motor-motor gua apa rusaknya sama lu ini ditegor bukan dia menurut malah dia membantah malah dia ngelawan memancing supaya kita berantem apa sebab karena mereka sudah jauh daripada adab-adabnya Nabi Muhammad s.a.w. yang kedua berikan pemahaman agama kalau jaman saya jaman orang tua-tua kita bapak-bapak ibu-ibu sebelum anak kita ke madrasa sebelum anak kita ke pondok pesantren biasanya yang ngajarin Quran pertama ibu sama bapak sampai tiap maghrib kita di jewer dicubit ya dipukul karena salah membaca huruf Quran sampai hatam just amma baru dibawa ke guru ngadi Ustadz yai ibu guru bu ustazah ini anak saya tolong diajarkan Quran dipahamkan tentang Quran supaya beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Quran dan sunnah maka orang tua pulang pulang ngumpulin duit dapat rezeki ngumpulin duit buat ngasih hadiah atau membuat hadiah kepada guru untuk kepentingan guru sekarang mana ada orang tua seperti itu mohon maaf orang tua kita saja maaf maaf udah jarang bisa baca Quran saya mau tanya ada gak orang tua sekarang yang satu hari satu juz baca kuliah aja muter-muter lah akbud walah antum walah antum walah abud kapan waliyadinya apalagi sekarang model ada hp betul gak tanda rosnya pakai handphone maghrib bukan baca Quran subuh bukan baca Quran buka handphone mau tahu urusan si pulang urusan si pulang umur makin tua umur makin tua bukan dipikirkan dirinya besok bakal mati malah sibuk mikirin hal ikhwal urusan dunia politik dunia gak bakal ngelamatkan kita di kubur urusan-urusan sekarang ini merupakan urusan akhir zaman makanya jangan kaget kalau ada orang benci nabi orang kurang ajar sama nabi memang akhir zaman mau tahu cirinya akhir zaman waktu nabi bertanya kepada jibril alaihissalam waktu nabi dalam keadaan kurang sehat jibril nengokin apakah kau akan turun ke dunia ini setelah aku tiada apa jawab jibril benar ya rasulullah aku akan turun ke dunia ini sepuluh kali untuk apa ya jibril untuk mencabut kekuatan-kekuatan yang sudah kau ajarkan kepada umat masya Allah yang pertama apa raf'ul mahatta dicabutnya rasa cinta manusia kepada Allah dicabutnya rasa cinta manusia kepada nabi muhammad padahal tidak ada cinta yang sempurna tidak ada cinta yang menyenangkan kecuali cinta kepada Allah dan rasulullah kenapa cinta kepada Allah tidak pernah dikecewakan cinta kepada nabi muhammad tidak pernah dikecewakan malah kita sering ngecewakan Allah ngecewakan nabi tapi nabi tidak membalas kecewaan coba kita cinta kepada orang lain ibu cinta kepada suami kayak apa cintanya satu waktu ibu bakal ditinggal kawin lagi betul betul jangan begini begini ya bu kalau suami ibu jodohnya lebih dua ayo yang urut ya enggak buat kita tapi kita kan enggak tahu jodoh orang betul enggak ada istri jodohnya sebelas benar ini di Bekasi saya enggak buka tempatnya ya saya tahu orang dia jodohnya sebelas suami kita kita enggak tahu jodohnya berapa yang kebetulan yang ada jodohnya satu makanya mau nyandung lagi enggak bisa kalau jodohnya dua pasti mudah saya jodohnya satu mau kawin lagi kepergok terus makanya enggak jadi nyandung saya maka oleh karena itulah tidak ada cinta yang tidak mengecewakan pasti mengecewakan kecuali cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad saudara kita ini hidup sebentar lagi pulang ya sebentar lagi pulang kita enggak tahu umur kita kita enggak tahu tua atau muda begitu kita pulang nanti ada alam masyar alam terakhir alamul akhir disitu manusia dengan manusia saling lepas tangan enggak kenal orang tua orang tua enggak kenal anak enggak kenal tetangga enggak kenal saudara kenapa masing-masing manusia pengen selamat mengharapkan pengadilan Allah dan Allah mengadili dengan baik sehingga pada saat itu dikatakan oleh ulama ahli hadith banyak orang berkata ya Allah kalau memang aku ini salah ya Allah putuskan aku salah biar aku masuk neraka jahannam padahal jahannam lebih panas daripada matahari sedangkan matahari dengan kulit itu nempel nanti diumil masyar nempel siapa manusia yang berduni kepada kita siapa manusia yang bakal bersuara menghadap Allah demo dihadapan Allah untuk menyelamatkan kita bukan suami kita bukan atasan kita bukan presiden kita bukan jenderal kita tapi nabi kita Muhammad sehingga nabi menyatakan aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah dari kubur untuk apa untuk memohonkan kepada Allah selamatkan umatku ya Allah selamatkan umatku ya Allah sebab ibu-ibu nabi sudah diperlihatkan keadaan berakadjahannam macam-macam diantaranya apa nabi Muhammad diperlihatkan ada ibu-ibu bapak-bapak dijambak rambutnya oleh malaikat dipegang keras-keras rambutnya oleh malaikat kemudian diayun-ayunkan diatas neraka jahannam baru kena asapnya belum apinya itu badannya pecah bagikan pecahnya petasan Rasulullah bertanya kepada Jibril yang mengawal manhum ya Jibril siapa mereka itu ya Jibril dijawab oleh malaikat Jibril mereka itu ibu yang sibuk ibadah sendiri bapak yang sibuk ibadah sendiri tapi membiarkan anaknya tidak mengenal Allah sekarang banyak yang begitu ngaji sendirian bapak hadir pengajian sendirian sholat berjamaah sendirian tapi ini anak-anak sekecil-kecil ini gak dilatih sholat berjamaah bahkan mohon maaf ibunya Masya Allah bapaknya baik anaknya sudah kena narkoba kalau perempuan sudah kena pergaulan bebas jangan dikira ini anak tidak nonton begitu Nabi Muhammad disuruh melihat kelurusan sholatul mustaqib Nabi melihat ada rombongan ibu bapak yang baik yang soleh dan soleh berjalan mau masuk ke dalam syurga baru mau melangkah kakinya anaknya keluar dari neraka memegang kaki ibunya menggoyang-goyangkan ya Allah ini ibuku ini bapakku ya Allah jangan kau masukkan ke dalam syurga ya Allah aku begini karena orangtuaku ya Allah sampai aku gak kenal Quran sampai mati aku gak kenal sholat sampai mati aku maksiat aku zina aku mabok aku judi tanpa perhatian dari orangtua ya Allah orangtuaku sibuk dengan ibadahnya sendiri pergi haji sendiri umroh sendiri semua sendiri aku sampai mati dalam keadaan syurga khatimah ya Allah maka masukkan orangtuaku ke dalam neraka sedangkan orangtua dikasih amanat oleh Allah untuk mendidik anak ini anak bukan punya kita ini anak hak milik Allah cuma dititipkan kepada kita tujuannya apa tujuannya supaya kita mendidik ini anak kenal kepada Allah kenal kepada Nabi Muhammad tapi kita gak ajarkan anak kita kenal Allah kita gak ajarkan anak kita kenal Rasulullah kalau anak kita sakit pasti orangtua bertanya kenapa sakitnya ini apa penyebab sakitnya tapi kalau anak rusak jarang orangtua bertanya apa penyebabnya anak saya rusak dari mana yang keroknya yang menyebabkan anak saya rusak ini jarang orangtua memperhatikan maka oleh karena itulah saya berterima kasih syukur dan gembira melihat yayasan ini ini yayasan nolongin kita ibu-ibu ibu gak sibuk ngajarin Quran disini diajarin baca Quran ibu gak sibuk ngajarin sholat anak kita disini diajarin sholat ibu gak usah ceramah tiap hari kepada anak supaya anaknya cinta kepada Nabi disini ditanamkan supaya anak kita cinta kepada Nabi tinggal kita berpikir jasa daripada guru-guru kita jangan sering-sering nyalain guru ngaji betul jangan sering-sering ini kebanyakan umat islam ini sudah ditulungin supaya anaknya binter baca Quran supaya jadi anak yang soleh salah dikit gurunya dimaki-maki anak sekarang kan debe bu disentil yo papa saya dijemput saya dijambat-jambat mana ada guru sinting kayak begitu gak mungkin guru sampai nabokin guru punya rahmat guru punya kasih sayang ibu-ibu belum lama kira-kira dua tiga bulan ada seorang ibu separuh bayah datang ke rumah saya dia nangis Habib boleh gak saya curhat silahkan aja kenapa bu begini Habib saya punya anak laki-laki satu orang ketika umur tujuh tahun suami saya meninggal saya ditinggal sendiri berdua sama anak saya saya besarkan anak saya tanpa saya dapat upah dari ipar saya maupun dari saudara saya saya punya uang saya jadiin modal jual keredok jual gadu-gadu jual gorengan berapa bulan itu modal dan untungnya habis sedikit buat makan sisanya untuk keperluan anak saya makan berpakaian dan untuk biaya sekolah Alhamdulillah Habib anak saya dari mulai TK sampai SD SD SMP SMA bahkan sekarang berada di perguruan tinggi bahkan sudah dapat gelar dapat titel anak saya sekarang bekerja Habib di Jakarta gajinya kurang lebih 5-6 juta sekarang sudah punya rumah sendiri cukup bagus di perumahan Habib saya sebagai ibu pengen membuktikan kebahagiaan anak saya bukan meminta walaupun dia kaya begitu saya datang Habib saya bawa makanan yang saya tahu anak saya paling doyan makanan ini begitu saya sampai di depan rumahnya anak saya berdiri di depan pintu depan pintu pagar ada tetangga yang menegur bang itu ada ibu-ibu yang nyariin abang begitu nengok oh itu bekas pembantu saya ini bukan sinetron kejadian kejadian saya tahu rumah orang itu kemudian saya jawab bu mohon maaf sebelumnya ibu bisikin apa di telinga anak ibu waktu masih saya sering bisikan anak sekolah yang pinter supaya kamu dapat ranking nanti kamu bisa kuliah nanti kamu bisa dapat gelar bisa kamu bekerja nanti kamu dapat uang banyak kalau kamu kaya kamu bakal dihormati orang dimuliakan orang inilah tanaman yang salah antara orang tua kepada anak mulianya anak bukan kaya mulianya anak bukan punya mobil mulianya anak bukan punya harta tapi mengenal bagaimana peradaban Nabi Muhammad s.a.w. coba kalau anak ibu dimasukin ke madrasah di yayasan-yayasan islam di pondok-pondok pesantren gak mungkin guru ngajarin sombong gak mungkin guru ngajarin kurang-ngajar sama orang tua gak mungkin guru mengajarkan untuk lupa kepada orang tua kenapa? karena setiap guru agama berkiblat kepada Nabi Muhammad s.a.w. lihat Nabi Muhammad agung gak akhlaknya tinggi gak akhlaknya sampai dipuji oleh Allah dalam Quran wa innaka la'ala kulukin adhir sesungguhnya entah ya Muhammad yang memiliki akhlak yang sangat agung ada satu orang penasaran mau tahu kayak apa akhlaknya akhlaknya Nabi Muhammad dia mau nanya kepada Nabi gak berani nanya kepada lain-lainnya gak berani kebetulan dia dekat dengan Sina Ali bin Abi Talib dia datang kepada Sina Ali ya Ali itu ayat yang memuji Nabi Muhammad yang menyatakan tentang akhlak Nabi Muhammad wa innaka la'ala kulukin adhir saya mau tanya seagung apa akhlaknya Nabi Muhammad sebesar apa akhlaknya Nabi Muhammad saya pengen tahu apa jawab Sina Ali kalau kamu mau tahu besar dan agung akhlaknya Nabi kamu keluar dari rumah saya itu ada padan pasir ada lautan pasir kamu meterin panjangnya berapa lebarnya berapa pokoknya semuanya berapa lalu kamu hitung pasir yang ada disitu ada berapa ribu butir berapa miliar butir orang itu berkata saya gak sanggup ya Ali sangat luas sangat besar oke kalau begitu ya Ali kalau memang akhlak Nabi besar dan luas saya mau tanya apa akhlaknya Nabi yang paling menonjol dijawab oleh Sina Ali atau merendah Nabi gak pernah sombong ya Nabi setiap Nabi-Nabi ditanya oleh pengikutnya wih anak-anak tolong ditertifkan suara kanak biar ikut mendengar hadro rebana hajir marawis dombo ada baiknya juga ada tidak baiknya tidak baiknya apa-apa tidak saya ceramah dia ketepak-ketepuk 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 nah ini jadi jangan terlalu banyak pakai ketimprikan ya bu ya sekedarnya aja yaudah saudara-saudara hadirin yang saya hormati saking tawaduknya akhlaknya Nabi Muhammad tinggi akhlaknya Nabi Muhammad Nabi gak pernah ditanya oleh pengikut yang baru kenal atau yang sudah kenal tentang titel dan kedudukannya padahal kedudukan Nabi Muhammad lebih daripada Nabi dan Rasul Rasulullah Nabiullah Habibullah imamul anbiya wal mursalin tapi kalau ditanya orang man antai ya Muhammad siapa sih sebenarnya engkau ya Muhammad dijawab oleh Nabi Muhammad anna liyatin aku anak yakin loh kok Nabi Muhammad yang bilang anna rasulullah anna nabi Allah buat Nabi buat apa buka status kalau gak manfaat betul sekarang di satu perumahan atau di satu warga ada seorang insinyur ahli bangunan tapi rumah tetangga kanan kiri bocor apa manfaatnya itu insinyur kalau kanan kirinya bocor kok gak ada manfaatnya itu insinyur buat ngasih pengetahuan kepada tetangga nih betulin rumah begini bangun rumah begini sebelahnya ada dokter ya bertetangga dengan dokter tapi kanan kiri mana bengek semua pilek kok gak ada yang sepuh apa artinya dokter jadi manusia yang mulia itu bukan status yang dibuka tetapi manfaat Alhamdulillah saya bukan ustad saya bukan kiai saya bukan ustada tapi saya punya rezeki saya bangun yayasan saya punya rezeki tanah saya wakafkan saya punya rezeki uang saya bantu dia gak ngajar tapi sebab kelakuan orang tersebut berapa banyak anak kita yang paham Al-Quran berapa banyak anak kita yang tahu bakti kepada orang tua berapa banyak orang awam yang tadinya gak kenal syukur jadi syukur kepada Allah orang ini adalah orang yang mulia makanya jangan dikira orang sedekah itu derajatnya kecil justru besar makanya Nabi mengatakan tidak orang mengeluarkan sodakal melainkan ditambah oleh Allah bal yasdat bal yasdat bal yasdat tiga kali kenapa tiga kali dibayar ditambah di dunia ditambah di kuburan ditambah nanti di akhirat ada orang berkata harta tidak dibawa mati harta gak bakal kita bawa ke kuburan betul kalau hartanya diumpetin tapi kalau ibu kepingin mati bawa harta bapak pengen mati bawa harta bawa duit banyak gampang titipkan ke mesjid titipkan ke tempat anak yatim titipkan kepada itu harta nanti dikirim oleh Allah bukan berupa real bukan berupa miliaran tapi berupa ne'mat mala aynun ra'at wala udhunun samiat wala fator wala fator ala khal bin bashar dikasih ne'mat oleh Allah yang mana ne'mat itu gak bisa dibayangkan oleh mata kayak apa bagusnya ne'mat Allah kepada orang di dalam kubur bagaimana ne'matnya Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang di mahsyar berkat sodako dan amalnya saking indahnya tidak bisa dibayangkan saudara-saudara maka oleh karena itu saya arahkan kepada ibu-ibu bapak-bapak selamatkan anak-anak kita ini Indonesia sudah beda Indonesia sekarang sudah beda di dunia manapun di negara manapun ya saya alhamdulillah bukan saya sombong cuma kasih tau doang begini-begini 30 negara saya sudah datangin apa yang terdengar di kuping saya Indonesia mayoritas muslimin Indonesia mayoritas muslimin tapi pada hakikatnya saya lihat di Indonesia Islamnya cuma Islam cantolan saja Islamnya cuma Islamnya tempelan asal pakai kerudung muslimah asal pakai haji muslimah tapi kita tanya yang jadi maling banyak yang pakai peji betul yang tukang ngomongin orang banyak yang pakai kerudung betul majelis-majelis kadang-kadang kelihatannya banyak tapi syetan ini juga banyak makanya tadi saya berkata kepada pengurus di hayasan ini pak jangan kaget kalau majelis sama majelis cuma menang banyak tapi kurang manfaat kenapa? karena di majelis taklim itu ada 3 golongan satu golongan orang yang benar-benar mencari berkah dan ilmu niatnya mencari berkah dan ilmu mudah-mudahan kita semuanya ini yang keduanya al-fudul kalau kata orang Sunda hayang nyaho mau tahu apa sih isinya ngajinya apa sih habibnya siapa biayanya siapa ustaznya siapa lihat aja itu ustaznya cakep gak pakai kalung gak pakai gelang gak yang ketiga provokator al-fattham disini dia ngaji disana dia ngaji disana dia nyeritain pengajian kita nanti pulang dia nyeritain pengajian orang lain akhirnya kita makita dibenturkan pengajian banyak tapi tidak bisa memberi manfaat makanya orang kafir gak takut dengan majelis taklim gak takut dengan banyaknya masjid kenapa? karena dia tahu isinya majelis sama majelis gak akur betul kadang-kadang satu majelis gak nanya oh kamu golongannya ibu itu golongannya ustazah itu saya gak ustazah ini saya ngajinya itu oh saya punya seragam pink kamu putih ribut masalah seragam seragam itu tidak wajib yang wajib buat nutup betul gak? orang kalau seragamnya bagus pasti dia akan bersolek apalagi perempuan apa yang ada di wajah perempuan ini aurat livennya di tebel-tebelin apalagi perempuan sekarang yang paling gampang niru-niru artis saking cintanya sama artis ada idolanya artis kebetulan artis itu demen warna ungu uuuu semuanya bener sampai aisidunya warna ungu livennya warna ungu hiteknya warna ungu terus terangkat kondangan kata anak muda pake siantum mah-mah habis ditabokin melakinya lihat mukanya biru semua itu betul gak? ada artis seneng warna coklat ikut coklat semua ya sampai rambutnya dicoklat-coklatin perudungnya dicoklatin kemudian semua yang serba coklat hiteknya coklat pakai liven coklat kebetulan orangnya gemuk mohon maaf bibirnya agak tebel dikasih minyak bibir kondangan kata orang itu mamak mulutnya kayak semur tahu mengkilat kenapa? karena idolanya orang-orang seperti itu coba idola kita tidak pernah bersolek cantiknya bukan karena bedak cantiknya bukan karena liven cantiknya karena sering memakai air wudu makanya ibu kalau mau cantik mau cakep jangan suka batal wudu sering-sering berwudu karena wudu sama cuci muka beda bu kalau cuci muka gak pakai niat gak ada doanya kalau wudu pakai niat ada doanya apalagi kalau ibu berwudu jangan dilapin pakai anduk usap-usapin keringin tuh bekas air wudu dengan baca solawat insyaallah cahaya nabi muhammad ada di wajah kita aurah ibu lebih cakep daripada sekarang wajah bapak lebih cakep daripada sekarang saya waktu di pesantren di jawa timur itu guru saya memesankan kepada santri-santrinya tiga hal ini bisa dipakai oleh kita yang gak santri satu jangan batal wudu ya kedua jangan meninggalkan sholat tahajud dan sholat duha walaupun dua rokaan sungai tahajud ibu ibu sholat ya jangan waktu susah aja kebanyakan orang tahajud susah ya Allah laki saya gak pulang ini kemana ya Allah betul gak tahajud karena tahajud ini kabel penyambung antara kita dengan Allah sebab orang yang tahajud ini bakal diperhatikan penuh oleh Allah nanti dimaksan yang kedua sholat duha supaya berkah la fakro ma'ad duha kata nabi tidak bakal fakir orang yang sering sholat duha yang ketiga baca quran kalau bisa nih kalau bisa harus bisa satu hari satu juz sanggup gak insyaallah satu juz berapa lembar sembilan ada sepuluh ibu boleh kredit habis sholat subuh dua habis sholat bohor dua dua lembar habis sholat asar dua lembar habis sholat maghrib dua lembar habis sholat isya dua lembar insyaallah satu hari satu juz satu bulan hatam quran satu tahun dua belas kali hatam quran jangan giliran mati mau dihatamin hidup gak baca quran kan salah giliran hidup gak mau sedekah giliran mati sedekahan kan begitu padahal sedekah dan al quran ini ibu-ibu bakal menguatin kita ada sebuah hadis nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan baca quran dan bersolawat kepadaku permintaannya lebih didahulukan oleh Allah daripada yang minta ibu baca quran terus bersolawat terus selesai al quran sampai ibu gak sanggup mau minta apa karena bingung apa yang saya mau minta asal ibu melihat sesuatu ya Allah itu rumah enak ya Allah tapi saya belum tentu punya itu insya Allah dikasih rezeki ma'allah ta'ala ibu bisa kebeli di rumah ya Allah saya pengen anak saya ini ya Allah judulnya sama si fulan kayak itu orang baik ya Allah dia orang soleh ya Allah dia orang yang pantas untuk putri saya insya Allah dijodohkan oleh Allah kenapa orang yang sibuk dengan al quran berarti sibuk mendekatkan diri kepada Allah orang yang sibuk bersolawat kepada nabi muhammad berarti dia sibuk mendekatkan diri kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita kalau ada kata yang benar itu dari Allah bukan kepintaran saya tapi kalau ada kata saya yang kurang enak didengar oleh ibu bapak mohon dibukakan pintu maaf ridho yang sebesar-besarnya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita semuanya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih